assalamualaikum assalamualaikum tanggal tua habis semuanya ini masak simple buat bekel anak-anak tapi katanya enak nah alhamdulillah ini laris walaupun hanya telur dan buncis yuk langsung mari kita masak 6 butir telur dikocok ya ini untuk menu bekal 3 anak mbok SMA dan SMP kemudian ini 200 gram buncis 1 buah terong semuanya diris-iris pertama telurnya dimasukkan ke dalam wajan biarkan dia seperti ini dulu baru diaduk ya agar tidak terlalu hancur jadi ini setengah mateng diaduk dibentuk agak besar-besar ya seperti ini atau disesuaikan sama selera boleh juga ya kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan supaya rasanya makin gurih setelah itu sisihkan dulu lanjut tambahkan tambahkan kurang lebih 3 sendok makan minyak masukkan 5 siung bawang merah iris 7 buah cabai cabainya cabai campur ya cabai hijau cabai merah ditumis sampai layu sampai wangi lalu masukkan terongnya yang sudah kita potong tipis-tipis kalau tidak suka pedas cabainya dikurangi atau tidak usah pakai cabai juga enak ya kita osreng-osreng sampai warna terongnya berubah ya seperti ini tuh pertanda tuh matengnya udah sampai ke dalam nah terongnya sudah lembut sudah mateng masukkan deh buncis sama ya tunggu buncisnya berubah warna hijau tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk aduk merata tambahkan 2 sendok makan kecap manis untuk memperkuat rasa dan menyatukan rasa rasanya padamu setelah itu masukkan telurnya udah deh tinggal diaduk-aduk di tes rasa aromanya enak warnanya cantik sudah tercampur rata langsung ya kalau misalnya mau di packing untuk nasi box suhunya diturunkan dulu ya jangan langsung ditutup selagi panas nanti basi mendadak suhunya turun sebentar kira-kira 5 menit baru bisa ditutup enak banget katanya lho selamat mencoba jangka tak